Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pemisah dan Masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita jelang pelantikan 6 menteri dan 5 wakil menteri baru. Dan saat ini sudah terhubung dari luar studio Metro TV lewat sambungan virtual pengamat politik Carta Politika Yunarto Widjaya. Mas Toto selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Mas Toto akhirnya yang sudah lama dibicarakan orang, dinantikan orang, reshuffle akan segera dilakukan sesaat lagi. Tadi menurut rencana pelantikan 6 menteri baru dan 5 wakil menteri baru akan dilakukan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda melihat langkah yang terakhir dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah sesuatu yang positif, netral, atau bisa menjadi sesuatu yang negatif bagi kinerja pemerintahan? Mas Toto. Yang pertama, analisis mengenai Rabupon sepertinya nanti ke depan akan terus terjadi ya. Karena terbukti pelantikannya tetap Rabupon gitu ya. Walaupun pengumumannya kemarin hari Selasa. Yang kedua, kalau terkait dengan positif, netral, atau negatif, yang bisa dikatakan negatif sebetulnya hanya jarak antara ketika Pak Jokowi sudah pernah mengutarakan kekecewaan kepada Menteri ya bulan Agustus. Tapi kemudian kita tahu pertanyaan terus muncul kapan reshuffle dan baru sekarang dilakukan. Dan memang sepertinya menunggu sebuah momen-momen besar. Pertama terkait dengan Omnibus Law sudah diputuskan. Yang kedua, dengan Bilkanda yang sudah selesai. Sehingga memang tidak ada alasan lagi ketika ada Rabupon berikutnya, ya secepatnya harus dilakukan reshuffle. Kira-kira seperti itu. Dan saya melihat yang bisa disimpulkan adalah bagaimana ada pattern yang semakin terlihat dari pemilihan sosok menteri di Kabinet Jokowi. Secara kemistri, sepertinya makin terlihat Jokowi memang lebih nyaman. Dengan sosok-sosok yang punya latar belakang profesional, ekonomi, atau bahkan pengusaha dianggap mungkin linier dengan istilah akselerasi. Mirip juga dengan latar belakang Jokowi. Kelas menengah pengusaha yang tidak berasal dari latar belakang politik tapi kemudian masuk politik dengan pola pikir yang berbeda. Debirokratisasi, deregulasi. Itu yang menyebabkan munculnya nama Budi Gunadisadikin ada di dalam posisi bahkan menkes yang tidak sesuai dengan latar belakang sebagai seorang banker. Yang kedua, misalnya M. Lutfi, latar belakang pengusaha atau organisasi seperti Hibmi dan Kadin. Mirip dengan Ektohir, Sandi, dan Bahlil misalnya. Dan juga bahkan Sandiaga Uno, lawan politik yang masuk di posisi menpar kera. Jadi, saya mencoba melihat secara politik Jokowi sebetulnya tetap berhasil memainkan catur memberikan politik balas Budi kepada pihak-pihak yang dianggap menjadi stakeholder. Misalnya partai, mendak PKB kehilangan dikasih mendak. Lalu kemudian PDI Perjuangan dan Gerindra masing-masing tetap mendapatkan satu sebagai jatah dari sisi jumlah. Tapi di sisi lain, beliau tidak lagi mau menerima cek kosong saja. Karena mungkin ada trauma nih. Cek kosong diberikan, kasus korupsi misalnya. Dari dua partai terbesar. Sepertinya beliau mencoba menempatkan nama-nama yang dianggap cukup populer. Bukan orang baru, punya track record cukup bagus di bidangnya masing-masing, punya modal politik, pengalaman birokrasi, sehingga kemudian publik cenderung menerima. Atau ketika bertanya-tanya pun bukan dalam konteks yang negatif. Itu yang menurut saya coba ditunjukkan sekarang oleh Jokowi. Penerimanya apakah negatif dengan positif? Ini masih menarik ya. Kalau kita lihat, ini Bung Rauf misalnya salah satu indikator saja menarik nih. Tadi pada saat pembukaan IHSG, pada saat pembukaan IHSG sekali, dan isunya kan jam 9 akan pelantikan ya, walaupun diundur nih, setengah 10. Itu awalnya tuh sampai lompat ke 78 poin plus. Sekarang, saya nggak tahu apakah masih menunggu pelantikannya, sekarang minus 53 poin. Walaupun kita tahu ya, variable IHSG ini kan bukan variable politik saja. Tapi menarik, karena langsung dalam waktu cepat turun. Saya agak kaget juga sebetulnya. Dan tetapi kalau penerimaan publik dalam konteks kita membaca ton media, para pengaman, cenderung bisa dikatakan cukup lebih memberikan harapan, karena nama-nama yang digantikan, itu memang dianggap tidak memiliki latar belakang, dan nama besar dibandingkan nama yang menggantikan. Secara umum, saya pribadi masih mengapresiasi. Mas Toto, nanti setelah jeda saya ingin bertanya dua hal yang terkait dengan politik. Yang pertama, sudah beredar mem bahwa empat orang yang tadinya berhadapan-hadapan di Pilpres, sekarang menjadi satu perahu. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian para menteri yang baru ini bisa bekerja dengan cepat, karena kondisi ini kan sama sekali tidak menguntungkan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemisah tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV, kami lanjutkan sesaat lagi.